Intro Halo StarCraft Indonesia, welcome back again bersama gue Jackie Hon Dan kali ini gue mau bawain kalian satu match lagi Grand Master Level Dan disini kita dibawah adalah True Dan tentu saja dia adalah yang pemilik dari SG2 replaynya Dan gue akan memberikan kredit kepada True Dan di atas kita terdapat Jim Rising Bagi lawannya dia memakai Zerg Buwana Merah Dan kali ini mereka baru saja mengatakan have fun Dan overloadnya setelah dikirimkan dari kedua belah pihak untuk men-scout satu sama lain Dan overload kedua juga dilakukan dengan hal yang sama untuk dikirimkan menuju markas lawan Dan kelihatannya Jim Rising akan membuat hatch yang diekspansi yang pertama Begitu pula bersamaan dengan True dia juga membuat ekspansinya Mereka membuat ekspansi dalam waktu yang bersamaan Dan jumlah count dari drone mereka juga kurang lebih sama Mereka adalah level Grand Master yang cukup sama dalam skill kelihatannya Dan strateginya pun yang hampir dipakai kelihatannya kemungkinan besar juga sama Satu ekstraktor dan satu spawning pool Begitu pula dengan Jim Rising dia adalah satu ekstraktor dan satu spawning pool Dan ini akan kelihatannya menjadikan battle antara Zerkling vs Zerkling Oke Dan Jim Rising Dan kelihatannya True dan Jim Rising kelihatannya akan saling berpapasan satu sama lain Oke dan Kita menunggu Dan mereka saling berpapasan Mereka saling bertepuk tangan satu sama lain Hei oke Dan kelihatannya True akan menyimpan overloadnya untuk balik sedikit Oke dia pindahin ke sini kelihatannya Untuk mengantisipasi bila terjadi serangan mendadak Oke dan drone mulai dikirimkan oleh Jim Rising menuju ekspansinya Dan begitu pula dengan True Dia mengirimkan drone-nya untuk di ekspansinya yang pertama Dan tidak lupa Jim Rising juga menaruh Spinecrawler untuk pertahanan di base depan Jim Rising telah mengeluarkan Zerklingnya Zerkling Queen juga akan segera keluar Begitu pula dengan Jim Rising dia telah mengeluarkan Queennya Dan menaruh beberapa Cryptumor Untuk memperluas area penglihatannya Dan kelihatannya overload dari True Dan mulai dihajar begitu saja Dan Jim Rising telah mengirimkan Spinecrawler untuk scouting lebih awal Dan ternyata Jim Rising memilih untuk membuat Banneling Ness Begitu pula dengan True Dia juga membuat Banneling Ness Oke dan di-cancel ternyata Karena dia telah melihat Base ketiga dia dari True akan segera dipukul Olaib Zerkling Dan dia akan mengira Bahwa ini akan terjadi peperangan antara Banneling vs Zerkling Dan ternyata True juga akan membuat Roseware terlebih dahulu Dan melewatkan Bannelingnya Dan Jim Rising juga akhirnya telah membuat Base-nya yang ketiga Walaupun True sedikit lebih cepat Untuk membuat Base-nya Dan mereka saling berpapasan Hanya untuk scouting satu sama lain Oke dan Jim Rising telah siap dengan beberapa Bannelingnya Namun Bannelingnya hanya berhasil membunuh satu Zerkling saja Dan keliatannya Zerklingnya akan segera mundur Dan terjadi peperangan sedikit Namun tidak terjadi lagi Dan Jim Rising juga telah mengirimkan Queen-nya ke negaranya yang baru True akan membuat Drone terlebih dahulu Dan Jim Rising keliatannya hanya mencoba untuk maju Namun dia telah melihat Rochis Dan akhirnya mundur kembali Dan Jim Rising keliatannya akan maju Untuk menghajar Base yang nomor tiga Namun Rochis datang dan Kepukul mundur begitu saja guys True juga berusaha untuk melihat Base ketiga keliatannya guys Ya dia berusaha untuk maju ke dalam Base ketiga Untuk melihat apakah dia sudah memiliki Base atau belum Ya dan ternyata True telah melihat ada Base Dan dia kemudian akan mencoba untuk scouting lagi ke dalam Base nomor dua Dan mencoba membunuh Queen juga Dan dia akan mencoba masuk ke dalam untuk melihat apakah ada bangunan tertentu yang tidak diinginkan Oke Scoutingnya sangat bagus dilancarkan oleh True Dan True keliatannya akan memulai untuk menghadang musuhnya dengan Rochis Ya dan scouting Zurgling juga akhirnya telah melihat beberapa Rochis yang jalan Namun tidak menghambat dari pergerakan Zurgling yang diatas untuk menyerang Zez yang ketiga juga Dan kali ini lancaran serangan dilancarkan oleh Jim Rising Dan kira-nya Jim Rising juga akan mengalahkan Queen Ya dan Queennya juga ikut mati Jadi sama-sama satu Queen Setelah itu Jim Rising keliatannya akan membalikkan balik badan dan dia akan kembali Oke dan dia juga telah mencoting kalau disini terdapat Mungkin dia juga sudah mengetahui kalau disini terdapat Base berikutnya Oke dan Zurgling dimasukkan ke dalam Base begitu saja Keliatannya dia akan menyerang drone Dan Dan dia ternyata akan membuat bandeling Dua bandeling keliatannya disini guys Dan satu Zurgling menyerang drone Dari jumlah worker kill Dia sangat bagus sekali dia setelah membunuh tiga worker Jim Rising bermain dengan sangat luar biasa untuk membunuh para worker Dan Rochis juga keliatannya masih di train Dan keliatannya bandeling disini sudah siap guys Oke bandeling akan dimajukan Dan makro yang dilakukan oleh True Cepat namun sayang sekali Bandelingnya sudah terlalu dekat guys Dan jumlah worker nya bertambah dari tiga menjadi dua belas Dan keliatannya True juga sudah bersiap dengan Rochis nya Dan ini akan menjadi penyerangan yang luar biasa yang akan dilakukan oleh True Dan tentu saja jumlah Rochis yang sangat banyak sekali Akan mencoba menyerbu Ya Namun Jim Rising juga telah bersiap dengan Jumlah Rochis yang banyak juga Karena dia telah men-scout dengan overloadnya Di negara musuh dan dia melihat begitu banyak Rochis Dan akan Akan menghadanginya dengan Rochis juga Rochis versus Rochis Ini adalah pilihan yang bagus yang dilakukan oleh Para-para Grandmaster Oke Ternyata base keempatnya di-cancel disini guys Karena mungkin dia melihat ada beberapa bandeling Namun bandelingnya apakah berhasil Ya dan dia berhasil bandelingnya untuk menghancukan beberapa worker lagi Benar-benar Permainnya ini lokat oleh Jim Rising Sangat-sangat harass Dan dari 12 kanan bertambah menjadi 20 Worker dead Sedangkan dari sisi Jim Rising Belum ada worker yang terbunuh Dan kelihatannya Rochis akan segera dilancarkan serangannya begitu saja Oleh True Melewati perjalanan yang cukup panjang Namun sudah di-scout oleh beberapa overload Sehingga Jim Rising bersiap untuk menghadang Dan kelihatannya Keduanya akan melakukan makro yang luar biasa Namun saat ini True Kelihatan memiliki makro yang cukup baik Dengan maju secara attack dan maju Dan kelihatannya True Kelihatannya akan menguasai permainan ini Dan Jim Rising kelihatannya akan terdesak saat ini guys Dan kelihatannya Jumar Rochisnya tidak akan bisa bertambah lagi Dan ini adalah akan menjadi akhir dari Jim Rising Dan GG Oke Dan kelihatannya Jim Rising meninggal permainan dengan GG Kurang lebih seperti itu guys Permainan dari beberapa pemain kita yang profesional sekali Yaitu mereka adalah Grandmaster Dan kebetulan Mereka ini adalah Zerg vs Zerg Dan ini adalah pilihan yang sangat cepat mereka lakukan Dan mereka menang dalam 9 menit Ini luar biasa Oke guys Jangan lupa untuk like dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk nonton video gue yang lainnya Kalau misalnya kalian ada komen Atau kalian punya strategi yang menarik juga lainnya Boleh di komen Dan kalian kalau punya replay Boleh dikirim ke gue replaynya oke Ntar gue masukin ke dalam Sistem yang ada di bawah Kalian tinggal baca aja Tinggal kirim replay ke gue Dan it's okay So Jangan lupa Untuk ketemu gue lagi Next time See you next time guys